Halo conference, disini ada soal di mana ditanya gas pencemar yang mengakibatkan terjadinya kabut fotokimia adalah Nah, jadi kita harus tahu definisi dari kabut atau asap fotokimia Asap fotokimia ini terjadi di daerah yang cerah dan kering di mana asap fotokimia ini berasal dari bahan bakar fosil Nah, sebagai contoh emisi dari mobil dan jelaga pabrik itu mengandung gas nitrogen oksida NO dan juga hidrokarbon Namun dari kedua zat tersebut, gas NO yang menerima siner ultraviolet, matahari yang kuat di atmosfer Sehingga menyebabkan fenomena yang disebut sebagai reaksi fotokimia Nah, hasil dari reaksi fotokimia ini akan membentuk kabut atau asap Dengan demikian, untuk menjawab pertanyaan ini, yang menjadi gas pencemar yang mengakibatkan terjadinya kabut fotokimia adalah gas NO atau gas nitrogen oksida Terima kasih, sampai jumpa di soal berikutnya